RSUP dokter Karyadi Semarang belum lama ini menerima pasien balita Asal Magelang yang menelan koin seribu rupiah. Koin itu bahkan sudah menyangkut selama tiga hari di tenggorokan korban. Beruntung nyawa anak itu tertolong berkat kesigapan para dokter. Dikutip dari tribunjateng.com, awalnya balita itu hendak dioperasi. Namun dokter terlebih dahulu menanganinya dengan menggunakan kamera endoskopi dan beralatan ke dokteran lain. Akhirnya, koin yang menyangkut di tenggorokan dapat diambil tanpa jalan operasi. Humas RSUP dokter Karyadi Parna mengatakan balita Asal Magelang itu masuk ke IGD RSUP dokter Karyadi pada Senin 25 Januari 2021 sore. Identitas balita itu adalah MA 3 tahun warga Beligo, ngeluar kebupaten Magelang, Jawa Tengah. Kondisi balita itu pun sudah membaik pasca penanganan medis di RSUP dokter Karyadi Semarang. Terpisah relawan PCM Ngular Magelang, Eyuk menjelaskan mendapatkan kabar dari warga terkait kejadian itu pada Minggu 24 Januari 2021 malam. Kemudian pada Senin 25 Januari 2021, mereka pun mencari donasi untuk MA. Pasalnya orang tua balita MA ini termasuk keluarga tak mampu. Ia mengatakan untuk kronologi kejadian tertelannya, koin ke tenggorokan MA tak bisa membeberkan secara rinci. Lantaran para tetangga dan kerabat tak mengetahui kejadian secara pasti. Sementara itu, anggota Polres Magelang, Ayubda Doni yang menjadi relawan dalam penanganan kejadian itu menyebut, balita berinisial MA tak sengaja menelan koin Rp. 1.000 pada Jumat 22 Januari 2021 malam. Itu artinya sudah 3 hari koin tertelan di tenggorokan MA balita 3 tahun. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!